Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pagi ini saya udah berada di kepun ya pagi ini saya ingin melakukan pembentukan cabang ya dengan metode tali rapya ya nah ini pohon musangking saya ya yang umur sekitar mungkin 9-10 bulan ya dari umur tanam itu satu meter nah ini cirinya pohon musangkingnya nah ini yang sudah saya lakukan metode pembentukan cabang ya kawannya dengan tali rapya nih metode pembentukan cabang dengan tali rapya ya Nah seperti ini kawan nih nah kan biasanya eh batangnya nih dia kayak gini nih ke atas gini ya Nah ini kita tarik ke bawah ya sampai membentuk lurus ya sekitar 90 derajat ya Nah tapi cara penarikannya itu kita tarik dengan tali rapya seperti ini kita ikat tali rapya seperti ini tapi jangan terlalu kencang ya kawan ya dia longgar aja ikat jantung kencang nah terus kita patok ke bawah nah seperti ini jadi kita tarik metode seperti ini nah penarikannya pun jangan dipaksa ya kawan ya tidak boleh dipaksa karena nanti bisa patah ya gitu kan nah penarikannya ini jangan sampai kencang banget nih kawan nih jadi harus agak dilonggarkan dikit gitu kan karena kalau terlalu kencang memang saat penarikan itu kan tidak patah tapi nanti kalau saat ada angin kencang atau apa itu yang bisa menyebabkan patah ya jadi agak longgar seperti ini nah ini pun nanti yang selanjutnya akan saya tarik ya kawan ini masih membentuk ke atas tuh dia kalau membentuk ke atas begini terus kita tidak tarik nah yang atas ini pun dia akan terus membentuk ke atas lagi ini ke atas lagi gitu jadi dia nggak ikut turun tuh nah seperti ini nih kita tarik seperti ini ya kawan nah 90 derajat idealnya dia menjulur kenapa kita buat nah apa sebab kita buat batang durian yang menjadi 90 derajat seperti ini dengan menggunakan tali rapia ya karena potensi untuk berbuah itu adalah di batang yang minimal 90 derajat ya seperti ini itu nanti dia akan berbuah di sekitaran batang sini nah seperti ini nih dia akan berbuah seperti di batang sini ya makanya kita tarik ke bawah tuh ini nih kita tarik perlahan ke bawah nah sampai minimal 90 derajat ya kawan ya atau lurus nah kalau misalkan ini udah agak kendor ini udah agak kendor kayak gini nih ini kawan tinggal diikat gini aja nih nah dikencengin lagi nah kayak gini aja nanti tunggu lagi sekitar satu minggu kita lihat lagi kalau udah kendor lagi kita tarik lagi sampai dia tuh itu membentuk 90 derajat ya atau garis lurus nah mungkin dari kawan-kawan banyak yang bertanya ya yang sudah punya pendurian ya kenapa sih pendurian saya tuh udah besar tapi kalau nggak mau berbuah gitu ya apakah kurang pupuk terus gimana caranya cara pembuahannya terus harus dikasih apa ya kemungkinan salah satunya kawan apa namanya yang menyebabkan dia tidak berbuah itu adalah cabang yang menjuntai ke atas seperti ini ya jadi dia nggak mau berbuah gitu ya kalau dia cabangnya ke atas ke atas ke atas ke atas ke ini itu yang menyebabkan salah satunya dia tidak mau berbuah juga ya kawannya seperti itu jadi kita bentuk durian kita ya pembutukan cabang durian kita itu sejak dini ya sejak masih kecil ya jangan nunggu sudah besar kalau sudah besar kan batang duriannya kan sudah kaku jadi agak susah nanti membentukannya kalau kayak gini kan masih lentur ya dia ya nanti ini juga nih dia akan kalau yang bawahnya dia seperti ini nih yang bawahnya udah 90 derajat nanti yang atas dia akan ngikutin 90 derajat kayak gini nah ini masih bisa kita pakai tangan digini-ginihin tapi tidak boleh dipaksa ya kawan ya bisa patah nanti ini yang saya lakukan kepada beberapa bibit durian saya di kebun ya ada juga yang itu bibit durian bawar juga sama perlakuannya itu kayaknya udah bisa dikencengin lagi tuh nah ini dia 90 derajat ya kawan ya kita harus buat sampai 90 derajat ya dan saya ingatkan lagi saat penarikannya itu tidak boleh dipaksa kawan ya karena bisa berbahaya nanti bisa patah ya jadi kita penarikannya itu perlahan sampai dia membentuk batang lurus atau 90 derajat ya kawan ya nah ini juga nah kita juga wajib ya kawan ya membiarkan ekosistem di kebun kita ya terjaga ya nah contohnya seperti ini kawan nih di punggung saya ada penghuninya ada penjaganya gratis wah dia ngumpet kawan ada kadal ya kawan yang makanin belalang tuh kawan di batang wah dia kabur kawan ya nanti juga dia balik lagi nah seperti ini kawan ya nih pembentukan batang ya nah ini masih kenceng nih belum bisa ditarik lagi ini juga masih kenceng belum bisa ditarik ini juga sama kawan masih kenceng nanti kalau udah agak longgar baru kita tarik lagi kawannya oke kawan semoga bisa dipraktekan ya di kebun kalian ya jangan dibiarkan batang itu menjulang ke atas ya kawan ya ya kawan semoga bermanfaat sampai disini dulu tetap jaga kesehatan tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih